Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat youtuber apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya kali ini saya akan berbagi video tentang anak taylor ini ya teman-teman ataupun tempat menjahit nah ini dia tempatnya di sini ini menerima pesanan jahitan ya mulai dari permak pakaian sampai membuat bahan dari kain yang baru juga bisa ya nah ini bagi teman-teman yang berada di sekitar Kecamatan Teluk Batang Melanau, Sepuntijaya, Sukadana silakan berkunjung di anak taylor ini di sini jahitannya bagus ya teman-teman dan sangat rapi sekali cuman jadinya agak lama ya karena terlalu banyak pesanan jadi untuk proses penjahitannya kalau untuk yang baru itu bisa sampai satu bulan baru bisa ya namun kalau untuk yang permak kecil-kecil potong kaki celana mengecilkan baju yang besar ataupun mengganti resleting itu bisa cepat ya nah ini dia teman-teman balingonya anak taylor menerima jahitan anak-anak pria dan wanita bermak pakaian jual alat-alat menjahit nah itu ya jadi di sini juga ada jual alat-alat menjahit juga ya teman-teman letaknya di daerah Sukamaju ya ini jalan Sukamaju Teluk Batang kurang lebih 700 meter masuknya dari simpang 4 Teluk Batang ya kalau kita berada dari simpang 4 Teluk Batang kita masuk ke arah Sukamaju 700 meter kita bertemu dengan anak taylor lokasinya seperti ini teman-teman nah ini depannya ya nah seperti ini tempat menjahit ini ini agak terlindung ya teman-teman karena dia bersatu dengan toko jadi sebagian orang tidak bisa melihatnya sebagai tempat menjahit saja ya karena sebetulnya toko sembako nah seperti ini kemudian balihonya juga berada di dalam ya dan balihonya kecil ya nah ini kalau kita lihat jalan Sukamaju persis di tepi jalan ya teman-teman seperti ini kemudian di dalamnya ada tempat menjahit juga ya sedikit coba kita lihat masuk ke dalam nah ini balihonya ya anak taylor menerima permak pakaian menjahit baru cuma untuk menjahit jas disini tidak bisa ya teman-teman nah ini kita masuk ke dalam kita lihat ya seperti apa mesin jahitnya nah ini dia teman-teman ada mesin obras ya disini ada mesin obrasnya itu yang di depan sana itu mesin jahit nah ini yang digunakan untuk menjahit ya petaknya berada persis di dalam toko sembako ini teman-teman masih bersatu dengan toko jadi sekalian ya menunggu toko juga sambil menjahit juga nah ini toko sembakonya nah ini kita lihat lagi jalan Sukamajunya di sebelah dan ujung ke arah ke Sukamajunya ya seperti ini jalannya nah kalau melanjutkan perjalanan ke ujung sana itu tembus ke sawit ya teman-teman perkepunan sawit kemudian tembus ke daerah sepontijaya juga kecamatan sepontijaya daerah transmigrasi ya nah jadi seperti ini tokonya toko sembako sekalian menjahit pakaian juga dan disini juga menjual minum minuman ya teman-teman es kopi jadi apabila teman-teman perjalanan dari simpang 4 menuju paket ataupun dari paket menuju ke teluk batang melewati Sukamaju silakan mampir disini ada menjual es minuman juga dan kopi juga ya dan disini ada wifi nya juga teman-teman nah itu ada meja-mejanya ya kalau sore mulai dipasang meja-meja ini dan kita bisa duduk santai disini ngopi dan ngobrol-ngobrol ya ini kebetulan masih pagi jadi mejanya masih digumpuk-gumpuk ya belum disusun rapi demikian informasi kali ini teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Terima kasih